Ratusan perantau yang mengikuti program Balik Gratis Polres Ponorogo Sumeringa pada Kamis 18 April 2024 pagi. Bagaimana tidak mereka bisa lebih berhemat ongkos yang semula untuk kembali ke perantauan yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Mereka juga mendapatkan sederet fasilitas dari Polres Ponorogo. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Silahkan rekan Pramita Kusumaningrum. Baik rekan Nina, benar sekali bahwa kemarin pada hari Kamis 18 April 2024 ratusan warga Kabupaten Ponorogo mengikuti program Balik Gratis dari Polres Ponorogo. Kemarin pantauan wartawan Harian Surya di lokasi di depan pos pelayanan terpadu atau di depan alun-alun Kabupaten Ponorogo ratusan warga sudah berkumpul pada Kamis pagi. Tidak hanya ratusan warga yang mengikuti program Balik Gratis dari Polres Ponorogo yang datang. Namun beberapa warga juga hadir, warga dari peserta mereka melepas para perantau yang mengikuti program Balik Gratis dari Polres Ponorogo untuk berangkat ke Jakarta. Ada tiga bis yang digunakan oleh Polres Ponorogo dalam program Balik Gratis ini. Tiga bis itu merupakan kelas CCIC, kelas dan kelas CCIC. Ada juga yang beruntung mereka bisa mendapatkan kursi di slipper. Perjalanan ini menurut ceperangan dari Waka Pores Ponorogo, Kompol Rian Raja Vira Pratama itu ada perjalanan dari Bumi Reok atau Kabupaten Ponorogo ke Jakarta kurang lebih ada 12 jam. Dia mengaku itu memang perjalanan normal ketika, perjalanan normal ketika arus balik ini. Kompol Raja, sapan akrab dari Waka Pores Ponorogo menjelaskan bahwa ada 110 peserta yang mengikuti program Balik Gratis dari Pores Ponorogo. Dia mengaku dari 110 peserta ini semua adalah warga Kabupaten Ponorogo yang mereka merupakan perantau ke Jakarta. Untuk program Balik Gratis dari Pores Ponorogo sendiri adalah program setiap tahun yang diadakan oleh Satlantas Pores Ponorogo. Sementara beberapa warga yang mengikuti atau beberapa peserta yang beruntung bisa mengikuti program Balik Gratis juga terlihat kumringah. Mereka mengaku bahwa keceriaan ini bukan tanpa sebab karena mereka bisa melakukan atau mendapatkan fasilitas Balik Gratis ini secara cuma-cuma. terlebih untuk fasilitas tahun ini yang disediakan oleh Pores Ponorogo lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah buktinya adalah bis yang digunakan merupakan kelas CIC maupun kelas CIC itu sendiri seperti yang diungkapan oleh Wandi. Dia mengaku telah hemat sekitar satu kali jalan itu 2 juta. Dia waktu Balik Gratis juga memanfaatkan fasilitas Mudik Gratis namun bukan dari Pores. Nah saat itu dia memanfaatkan dari salah satu BUMN, dia yang merupakan perantau asal Ponorogo berangkat ke Jakarta. Daerah perantauannya di sekitar Taman Indonesia Indah di CMII itu untuk Balik Gratisnya itu memanfaatkan Balik Gratis dari Pores Ponorogo. Dia menjelaskan bahwa pemanfaatkan Mudik maupun Balik Gratis itu mau hemat karena satu kali jalan dia itu kan membawa istri serta dua anaknya. Jadi ada empat anggota keluarga beserta dia itu, itu sekitar 2 juta lebih untuk tiket saja. Namun untuk perjalanan pasti lebih jadi. Dia mengaku dengan adanya fasilitas Balik Gratis dari Pores Ponorogo juga membuat dia berhemat. Dan dari keterangan dari peserta lain yaitu bernama Kiki, warga Asung Desa Gelinggang, Ketamatan Samung juga mengaku senang. Dia juga mengaku bahwa setiap tahunnya, ada dua tahun ini dia mengikuti program Balik Gratis dari Pores Ponorogo. Untuk Mudik, keterangan dari Kiki, dia memang bersama keluarganya yang juga sama-sama dari Jakarta, perantauan dari Jakarta untuk balik kampung ke Kabupaten Ponorogo. Namun sayang, untuk balik dia tidak bisa bersama keluarganya itu. Akhirnya dia memanfaatkan Balik Gratis dari Kabupaten Ponorogo. Keduanya juga merasa lega karena mereka juga mengikuti media sosial dan Instagram Pores Ponorogo. Di situ, di Instagram itu dijelaskan bahwa untuk pendaftarannya tidak secara online, namun pendaftarannya secara offline. dibuka secara offline, mereka tinggal datang ke postian Pores Ponorogo di Alun-Alun-Alun-Alun-Alun-Alun-Alun-Alun-Alun. Di situ, mereka tidak perlu rebutan. Kalau secara online, menurut mereka, mereka harus rebutan. Jika sinyal itu done atau server itu done, mereka juga kadang tidak beruntung. Kalau ketika secara offline, mereka hanya membawa KTP maupun kakak, mereka datang dan mengetahui apakah mereka bisa mendapatkan Balik Gratis maupun jika mereka tidak bisa mendapatkan Balik Gratis dari Pores Ponorogo, mereka bisa melakukan alternatif lain. Namun, beruntungnya karena mereka telah melihat Instagram dari Sat Lantas Pores Ponorogo, mereka pun mengaku senang karena langsung mendaftar dan mendapatkan kursi. Walaupun yang tersedia hanya 110 kursi. Seperti itu, rekan Nina laporan dari saya, dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Pramita Kusumaningrum. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah mengimpun wancara dengan pihak terkait. Hari ini kita memberangkatkan 3 armada bis dan yang berisi sekitar 110 penumpang dalam program kita, kodik gratis. Yang mana pada program ini kami bekerja sama dengan Pemona Redra memberangkatnya para pemudik tersebut. Alhamdulillah kegiatan tadi berjalan lancar dan estimasi kira-kira yang para pemudik tersebut tiba di Jakarta sekitar jam 12 jam dari sekarang. Saya sudah dua kali, sudah dua kali kira-kira jam ini dengan acaranya Pak Kapolres Ponorogo. Semoga diberikan kesehatan, sehat selalu, dan tahun ke depannya bisa kembali seperti ini. Terima kasih Pak Kapolres, tetap sehat. Pak, sengaja daftar ya Pak? Ya. Sengaja daftar ya? Ya, daftarnya saya melalui e-game. Instagram, ah, tahunya dari Instagram, terus ke sini gitu. Sengaja daftar atau gimana Mbak? Saya sengaja daftar. Kenapa kok memilih balik gratis dari Pores? Ya Alhamdulillah ini sangat membagus sekali bagi kita yang membutuhkan untuk balik lagi di Jakarta. Oh gitu ya, kalau pucingnya kemarin ya kenapa Bu? Saya bareng saudara. Oh bareng saudara ya. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.